Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas mengenai Masjid Pusdai Masjid Pusdai merupakan salah satu bangunan masjid dan juga pusat pengembangan dan syiar agama Islam yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat Masjid Pusdai terletak di Jalan Diponogoro No. 63, Cihawurgelis, Kecamatan Cibenyingkaler, Kota Bandung Masjid Pusdai berfungsi sebagai tempat yang dapat menaungi kegiatan dakwah Islam sehingga dinamakan Pusat Dakwah Islam atau biasa disingkat Pusdai Ide pembangunan Masjid Pusdai sudah ada sejak tahun 1977 hingga tahun 1978 pada masa kepemimpinan Gubernur Haji Aang Kunaevi Masjid Pusdai sendiri didesain oleh seorang arsitek yang bernama Profesor Insinyur Selamat Wirasunjaya Pada dasarnya bangunan Masjid Pusdai dibangun demi memenuhi tiga unsur dari dinur Islam yaitu iman, amal, dan ilmu Proses pembangunan Masjid Pusdai baru mulai berjalan sejak tahun 1991 Sebelum itu, beberapa ulama, cendikiawan, pakar agama, maupun pejabat dari berbagai organisasi berkumpul dan mendiskusikan tentang perlunya sebuah pusat dakwah Islam Dalam hal ini, Masjid Pusdai berfungsi sebagai wadah yang menampung segala syiar dan kegiatan Islam di Jawa Barat Sehingga muncullah kesepakatan untuk mendirikan pusat studi dan dakwah Islam yang sekarang ini dibangun berupa Masjid Pusdai Masjid Pusdai Bandung dibangun dalam arsitektur asli Indonesia dengan bentuk atapnya limas yang terdapat di semua atap bangunannya Rancangan bangunan Masjid Pusdai dipadukan dengan berbagai gaya arsitektur masjid-masjid Islam di dunia terutama dari negara Arab Bangunan Masjid Pusdai selesai dibangun pada tahun 1998 Seperti masjid pada umumnya, Masjid Pusdai Bandung juga menampilkan keindahan pada segi hiasan dan ornamen-ornamen Terdapat beberapa hiasan motif etnis dalam kaligrafi di bangunan Masjid Pusdai Sebagian besar ornamen yang ada di masjid terbuat dari kayu sehingga meninggalkan kesan alami yang begitu kuat Selain kayu, batu marmar juga ikut mendominasi bangunan masjid Bahkan, ornamen kayu juga menghiasi mihrab masjid yang dibuat seluas kurang lebih 30 meter persegi Sementara itu, ada juga lampu gantung bergaya tradisional yang digunakan untuk penerangan pada saat malam hari Cahaya lampu gantung itu tampak seperti temaram yang bertujuan untuk menghadirkan suasana khusyuk pada jemaah pada saat beribadah Luas keseluruhan area Masjid Pusdai mencapai 4,5 hektare dan memiliki sebuah menara dengan tinggi 33 meter sehingga dapat menampung sekitar 4.000 jemaah Masjid Pusdai Bandung hanya memiliki satu bangunan utama yang dilengkapi banyak bangunan pendukung lainnya Bangunan pendukung lainnya seperti perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan umum Perpustakaan Pusdai mempunyai banyak sekali buku-buku tentang Islam Sementara itu, pada bangunan gedung serbaguna atau Balai Asri Pusat Dakwa Islam seringkali disewakan sebagai tempat resepsi pernikahan Balai Asri Pusdai mempunyai kapasitas sebanyak 2.000 orang Dengan luas bangunan sekitar 1.200 meter persegi Di dalam bangunan Balai Asri Pusat Dakwa Islam terdapat hiasan semacam ornamen-ornamen yang menghiasi setiap dinding bangunannya Di dalam Masjid Pusdai juga mempunyai galeri unik yang dapat menjadi daya tarik tersendiri Pasalnya di galeri ini terdapat mushaf Al-Quran yang dihiasi berbagai motif unik khas Sunda Seperti halnya batik ataupun tanaman khas Jawa Barat Mushaf Al-Quran yang terdapat di dalam galeri Masjid Pusdai memiliki ukuran yang besar Dengan jumlah halamannya sebanyak 762 halaman Bahkan total waktu yang digunakan dalam pengerjaan mushaf Al-Quran ini selama 14 bulan Dengan pengerjaannya manual menggunakan tulis tangan Ada pun koleksi mushaf Al-Quran di galeri ini terkenal dengan hiasannya gaya khas alam tanah priangan Dilihat dari kemegahan dan juga kemewahannya Saya yakin kalian yang menonton video ini sangat ingin mengunjungi Masjid Pusdai Mungkin cukup sekian video dari saya mengenai Masjid Pusdai Bandung Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh